bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya oke teman-teman jadi di video kali ini saya masih membahas tentang burung murai batu dan di video kali ini saya mau membahas tentang burung murai batu yang ngelawo jadi saya sekarang untuk posisi saat ini saya masih berada di kampung puspasari desa jatisari kecamatan yang disempet kabupaten garut, cawa barat indonesia hidup hidup kenapa kamu selalu membawa nama kampung dan alamat kamu karena kenapa saya ingin membesarkan nama saya jadi pas saya viral itu oh cek nong itu di jatisari oh dari mana cek dari garut kenal gak sama cek nong, cek nong juga sama teman saya yang di online itu loh di mana cek nong tinggalnya? di kampung puspasari nah, puspasari gak bawa sengit ku cek nong namun gak bawa bau siat, cek nong bau tai gak bawa bau siat menisau kayang puat jadi desa ini yang akan saya bahas adalah tentang burung yang ngelawa what is the ngelawa ngelawa itu burung ketika didekati langsung tak ngerang ke orang teo tak ngerakan muncak bahasa sundanya mah mau menggelong kayak ngegelong tinggalin orang teo sama kita tak diurus dipelihara pagi dikasih makan siang dikasih tuang ya tapi kenapa dia itu malah pas ngeliat kita itu seperti melihat mantan gitu ini langsung banting tak penuh dia kok ayah dibanting nah kita ya ya guna anak ayah kek kelas kedat nah jadi burungnya itu ngelawa apa yang harus kita lakukan pada saat burung kita itu ngelawa jangan dulu ke solusi tapi kita ke penyebab dulu baru kita selesaikan apa penyebab burung kita itu bisa ngelawa yang pertama penyebab burung kita itu bisa ngelawa karena apa karena dia itu mau mabung penyebab yang utama penyebab yang utama burung kita ngelawa itu karena dia itu mau mabung pada saat dia itu mau mabung burung itu labil jadi burung itu tidak stabil untuk emosinya untuk birahinya untuk kesehatannya dia itu tidak stabil jadi dia itu reaksinya ya begitu dia itu jadi kalau di manusia itu kayak yang apa ya kayak yang dia itu suppress kayak yang tekaupan begitu ya jadi pas pas kita deketin dia itu jadi gimana ya dia itu jadi jadi hormonnya itu tidak stabil jadi dia itu malah ngelawa malah ngejar malah tak begitu itu yang pertama faktor penyebab burung kita itu ngelawa bagaimana solusinya nanti solusinya di belakang yang kedua faktor penyebab burung kita itu ngelawa karena apa karena terlalu jinak terlalu jinak 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 berpati jinak jijik tapi enak ajaik kadinya wai kadinya wai kadinya wai siang malam jumat jinak jadi terlalu over jinak kenapa burung kita itu bisa over jinak karena perlakuan kita yang terlalu memanjakan burung murai perlakuan kita yang terlalu mengistimewakan si burung murai tersebut perlakuan kita yang terlalu membuat burung kita itu siang resah malam gelisah karena terlalu dimanja di begini-begini di siul-siul yang ada apa dia itu jinak jinak jadi pas ada tuannya itu dia itu malah jinak seperti itu yang ketiga burung kita itu bisa ngelawa karena apa karena over mirahi terlalu tinggi mirahi dia itu oper jinak ngembang-ngembangin eh oper jinak oper dirahi dia itu ngembang-ngembangin lah bulau dia itu ya terus dia itu ngejar-ngejar lah dia itu gacor kagak gacor kagak sekalinya gacor gacornya itu ngelawa tau gak gacor ngelawa kayak gimana yang banyak o-nya o-ko-ko-ko-ko-ko yang banyak o-nya gacor ngumpluk ada gacor ngelawa ada bukan gacor bunyi bunyi lebih ke bunyi kalau gacor itu wah kayak cernong ini ngebudah ngebusah kok menghilayan di WCO tuh lu ngegosri digosak makin seet nah seperti itu lalu bagaimana cara penanganannya cara penanganannya yaitu dari cara penanganannya kita penanganan dari yang OB dulu dari yang overbirahi dulu ya kenapa yang overbirahi itu bisa ngelawa sebenarnya burung yang ngelawa itu karena apa karena kurangnya pasukan IF karena kurangnya pasukan jangkriknya kurang kalau menurut saya kalau yang burung yang overbirahi ke terlaluan dia itu bisa sampaikan ke yang ngelawanya itu ke terlaluan dia sampaikan ke matok-matok tangan matok-matok itu lupa lupa memberitakan di saat kita itu banyak urusan banyak pekerjaan jadi kita itu banyak sekali kepentingan kita malah lupa lupa memberitakan yang ada apa jadi burung itu pas lapar lapar dia itu jadi pas ada yang ada yang masuk itu ya jadi dia itu nyerang kalau burung yang ngelowo itu diturunkan IF nya dia itu malah akan matok-matok tangan nah itu yang terjadi pada burung-burung yang ngelowo salah penanganan seperti itu jadi awalnya burung itu mau nyerang mau nyerang baru begini datang begini datang begini tapi lama-kelamaan dia itu karena porsi jangkriknya dipangkas dia itu malah matok tangan nah itulah penggunaan itulah gunanya kita itu harus tahu apa kapan kita harus menaikkan IF dan kapan juga kita harus menurunkannya kapan kita harus menaikkan penjemuran dan kapan kita menurunkan penjemuran menaikkan penjemuran untuk burung-burung yang kurang emosi menurunkan penjemuran untuk burung-burung yang over emosi Kapan kita harus menaikkan pengembunan Untuk burung-burung yang Over birahi dan over emosi Kapan kita harus menurunkan pengembunan Untuk burung-burung yang Memang karakternya itu kurang Panas, kurang emosi Itu pencemuran dinaikkan Pengembunan dikurangi Pemandian dikurangi, nah itu gunanya Makanya untuk Step-step seperti itu Hal-hal kecil seperti itu itu berpengaruh Untuk si burung murai batu Nah seperti itu Gimana kalau burung saya kurang emosi Jemur, tuh naluhuran Suhunan, jemur Suka dipikin kapel Semoga balik sih Jemur, kurang emosi Kurang dirahi Jemur, di tanggalan, di naluhur Kampali ke tema Jadi bagaimana cara menangani burung murai batu yang ngelawa Karena over dirahi Yang pertama, treatment kita mulai dari pagi Untuk burung-burung dengan karakter Di kendeng ayam Tawel, tawel, ansela tawel, mamah muda Tidak, saya tidak menyarankan Embun malam Kembali ke tema Embun pagi aja Embun pagi dari jam 4 pagi Embun pagi dari jam 4 pagi Kalau bisa pengembunan sambil di Umbar Pengembunan sambil di umbar Itu gunanya supaya apa? Supaya burung itu kan over dirahi Lemak-lemaknya turun Dan juga birahinya turun Itu juga pengembunan bagus untuk menaikkan stamina Bagus untuk menaikkan tenaga Karena burung-burung yang ngelawa dengan over dirahi itu Birahi gede, stamina gak ada Power gak ada, tenaga gak ada Alhasil apa? Dia itu ngelawa Nah, itu biasanya Makanya disini kita turunkan birahinya dengan cara pengembunan Dan kita tambah stamina-nya Kita tambah stamina-nya Tambah tenaganya dari pengembunan Lalu kita tambah power-nya Power-nya, tenaganya ditambah dari mana? Dari pasukan IF-nya Dari pasukan IF-nya Atunang kan namanya juga over birahi Kan kita turunkan di pengembunan Itu untuk menurunkan birahi Birahi Lemak-lemaknya larut pada saat dia itu Apa? Diumbar Mengerti Sampaikan kadinya Nah Kita naikkan lagi Untuk tenaganya Supaya dia itu pulih kembali dengan cara apa? Memberikan IF yang banyak Kalau biasanya memberikan jangkrik itu Hariannya Pagi 7, sore 7 Naikkan Jadi pagi 10, sore 10 Ya Mengerti Nanti kalau dia itu sudah stabil lagi Birahinya Sudah stabil lagi emosinya Sudah tidak ngelogo Sudah tidak ngejar Kita turunkan lagi IF-nya seperti biasa Treatment dilakukan Semua itu dilakukan selama 2 minggu Insya Allah Lah pokok nama cek air Cek air pribadi ya Kalau menurut saya pribadi yang sudah pernah ngalamin itu burung on lagi setelah begitu Next Bagaimana dengan burung yang dengan kategori over jinak terlalu jinak Kumaha cenata Bagaimana cara penanganannya Kalau untuk burung-burung yang over jinak Terlalu jinak Karena kita terlalu sayang Siang dielus Malam dielus Yang ada dia apa Dia malah marihal Marahlah Dia itu Salah diperlakukan Karena burung-burung itu Burung petarung Tapi dia itu cepat banget jinak Ingat Burung-burung batu itu burung yang cepat banget jinak Bagaimana cara penanganannya Kita itu Kalau menjemur burung Itu jangan di bawah ketinggian 1 meter Kita naikkan Untuk menaikkan apa Supaya apa Supaya dia itu tidak jinak Supaya dia itu Kembali lagi Mengembalikan mentalnya Mengembalikan lagi fighternya Jemur aja di ketinggian 2 meter setengah Di nama menara masjid Jangan Kita gantung aja di ketinggian 2 meter setengah Ecek 2 meter setengah Singtage Kalau nanti ngegantungnya itu kurang pas Kurang tepat Nanti ada angin Dia itu malah Jatuh sama sangkar-sangkarnya Itu juga menambah penyakit baru Dia itu akan stress Seperti itu Kita jemur aja di ketinggian 2 meter setengah Sama untuk extra fooding Untuk semua burung yang ngelowo Mau oper jinak juga sama Takaran jangkrik itu ditambah Porsi jangkrik itu ditambah Jangan sekali-kali memangkas burung yang over jina Over ngelowo itu Jangan sekali-kali memangkas IFnya Karena apa yang ada burung Malah tambah ngelowo Itu yang saya alami Jangan pernah menyamakan settingan saya Dengan settingan tetangga sebelah Tetangga sebelah mana Kata-kata nyata Kudu diturunin Jangan Galak nanti burungnya Malah matok-matok ke tangan kamu Masih benar nih Kalau matuk ke tangan Gimana? Kalau matuk ke burung kamu Yang telurnya 2 Terus telurnya pecah 1 Mau gimana? Mau gak? Mal-balai Nah itu biasanya yang saya lakukan Terus untuk burung-burung Dengan kategori over jina Kita heningkan Kita isolasikan dia Kita mandirikan dia Jauhkan dari keheningan Jauhkan dari lalu-lalang Itu untuk apa? Itu untuk mengembalikan mentalnya Itu untuk mengembalikan Vaigiternya Udah aja Taruh Di dapur Atau dimana Nah hariannya gimana? Mendingan di ablag Atau mendingan di kerodong Kalau di rumah kita itu sempit Ya kayak semisal di kontrakan Kita kerodong aja Pagi-pagi kita embun Biasa Kasih makan jangkrik Ditambah Kalau 7 jadi 10 Terus kita heningkan Jangan dimaster Jangan di apa-apain Udah aja begitu Biasanya saya itu 2 hari Saya mandirikan Saya kerodong 2 hari aja 2 hari Kalau terlalu lama di kerodong Nanti dia itu takut mabung Terus saya itu Kalau dia itu masih ngelowo Ya Kalau dia itu masih jina Kita kasih aja ini Kita kasih aja ini Di gimana hinong Ininya dipukul-pukul Jangan Ininya itu Begini-begini Biar apa? Biar dia itu Jadi dia itu Jadi gak diem Jadi dia itu langsung terbang Dibikin stress aja dulu Setelah dibikin stress Barulah kita itu Mengkerodong dia Selama 2 hari Kasih pakan Di dalam Masukin kekerodong Kasih minum Masukin Pas dia itu dikerodong ya Jadi supaya dia itu Tidak melihat kita Jadi dia itu Mentalnya ada Emosinya ada lagi On lagi Nah bagaimana Kalau burung saya Yang ngelowo Pukul Nah Ceram cok Kalian buka resek Atau begini Kita kan ada Sangkar Ini untuk Yang over zina Pas dijemur itu Dikasih aja Kantong kresek Yang warna hitam Ditaliin aja Di Kandangnya itu Terus Pas waktu dijemur Kan ada angin Jadi dia itu Kayak predator Si kresek hitam itu Si kresek warna hitam Itu jadi kayak predator Kan ke angin Kan gelebek-gelebek Begini-begini sama angin Jadi dia itu Wah kayak yang takut Nah itu juga ditakut-takutin Stres dong dong Iya Setelah stres Kita bawa ke rumah Kita kerodong Heningkan dia Pakan ditambah Seperti itu Udah aja Seperti itu Perlakuan Berbeda halnya Kalau dengan yang Over zina Over birahi Over birahi itu Pengembunan ditambah Pemandian Mandi setiap hari Mandi setiap hari Setiap pagi Pokoknya mah Untuk Kandian over birahi itu Birahinya berlebihan Jadi dia itu doyan mandi Setiap hari aja Kencengin Pengembunan setiap hari Pengumbaran setiap hari Sambil dijembur Eh sambil diimbun Mandi Tambah porsi Setiap hari Mandinya juga Porsi jantrik ditambah Bagaimana kalau cara Yang terakhir Karena dia itu Mau mabung Sudah aja Kalau mau mabung Ngelowo juga Gak apa-apa Udah aja Biarin sabar aja Sampai nanti Setelah mabung Baru kita main-main Nah seperti itu Oke segitu dulu Konten dari jenang logok Untuk saat ini Mohon maaf Bila ada kesalahan Mohon maaf juga Bila ada kekurangan Jadi cara mengatasi Burung Ngelowo Karena Over birahi Yang pertama Kita itu menambah Porsi EF nya Yang kedua Yang kedua Kalau dari 7 Jadi 10 Yang kedua Menambah porsi Pengembunan Setiap hari Diumbun Untuk menurunkan Birahinya Sambil diumbar Setiap hari Menambah porsi Pemandian Mandikan saja Dia setiap pagi Terus Mandi setiap pagi Nah seperti itu Untuk mengatasi burung Karena over Jinak Ngelowo Karena over Jinak Yang pertama Kita itu Harus Menjemur di ketinggian 2 meter setengah Untuk mengembalikan mentalnya Fighternya Yang kedua Kita itu Harus mengembunkan Sama Mengembunkan Setiap hari Setiap pagi Dan yang ketiganya Kita itu Harus Memandirikan dia Harus mengisolasi dia Harus menjauhkan dia Dari lalu lalang Ya Seperti itu Dan yang ketiga Kalau karena Sama Terima kasih